Kembali lagi bersama saya di video ini Dan kali ini saya ingin menjelaskan Mengenai sosok Ratu Adil Yang berpegang teguh pada teologi Kerajaan Allah Dimana sosok Ratu Adil ini Adalah sosok yang misterius dan legendaris Di tanah Nusantara ini dan sekaligus Sosok yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia Karena dengan kemampuan Sang Ratu Adil Dalam kepemimpinan Bisa menjadikan negeri ini menjadi negeri keemasan Negeri yang sejahtera, damai Dan negeri yang makmur sentosa Negeri yang berkelimpahan Karena Ratu Adil Hidupnya selalu disertai oleh Tuhan Oke Dan kali ini kita akan bahas Tiga teologi yang ada di dunia ini Yaitu teologi kemiskinan Teologi kemakmuran Dan teologi kerajaan Allah Apa itu teologi kemiskinan Teologi kemakmuran Dan teologi kerajaan Allah Yang pertama adalah teologi kemiskinan Teologi kemiskinan Adalah suatu pola fikir dan keyakinan Sebagian orang Yang dia selalu berpasrah pada takdir Karena dia beranggapan Kalau dia berasal dari orang miskin Yaudah miskin aja Kalau dia berasal dari orang tak mampu Yaudah tak mampu aja Dia selalu pasrah Dah Nggak mau berjuang Tidak mau merubah nasib Karena dia sudah Berpasrah dan yakin Dengan garisan ilahi Dan selama hidupnya Dia selalu berada Di dalam kemiskinan Karena sudah menjadi keyakinan Dan pola fikir dia Di dalam kemiskinan dia Sehingga dia selalu miskin Di dalam hidupnya Itu adalah teologi kemiskinan Dan dia Berkeyakinan Memiliki pola fikir Kalau jadi orang miskin Nanti kalau sudah mati Nanti kan perhitungannya sedikit Itu adalah pola pikir Dari teologi kemiskinan Yang kedua Teologi kemakmuran Teologi kemakmuran Adalah suatu teologi Dimana Orang-orang yang menggunakan Teologi kemakmuran ini Dia adalah orang-orang Yang terlalu mengutamakan dunia Terlalu mengejar Kesuksesan dunia Dan terlalu Mendambakan Dunia ini Dia lupa Bahwasannya Dunia ini hanya Sementara Dan dunia ini Hanya sebagai Batu loncatan Supaya kita Sampai ke dalam Kerajaan surga Dan orang yang Menggunakan teologi kemakmuran Ini Biasanya dia Hidup di dalam Kelimpahan Harta dunia Hidup di dalam Jabatan yang Luar biasa Hidup di dalam Kedamaian Harta Tapi dia Tidak mengutamakan Tuhan Dia lebih mengutamakan Dunia Itu adalah Teologi dari Kemakmuran Dan yang ketiga Adalah Teologi Kerajaan Allah Teologi Kerajaan Allah Adalah Teologi Yang Membuat Atau Orang-orang yang Menggunakan teologi ini Diperintahkan Untuk Bangkit Mengejar Kesuksesan Dunia Dan Akhirat Sukses di dunia Dan sukses Di akhirat Karena Orang-orang Yang menggunakan Teologi Kerajaan Allah ini Mereka memiliki Suatu Perdoman Memiliki Suatu Keyakinan Supaya Mereka Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dan Memuliakan Nama Tuhan Dan Dia Akan Mendapatkan Berkat Lebih Lagi Dari Tuhan Dimana Orang-orang Yang menggunakan Teologi Kerajaan Allah ini Dia Diperintahkan Untuk Mencari Tahu Kebenaran Kerajaan Allah Terlebih Dahulu Mencari Tahu Kerajaan Surga Terlebih Dahulu Barulah Semuanya Itu Akan Dilimpahkan Kepadanya Masalah Dunia Ini Masalah Harta Masalah Kehidupan Semuanya Akan Dilimpahkan Dan Ditambahkan Di dalam Hidupnya Dan Orang-orang Yang Menggunakan Teologi Kerajaan Allah Ini Dia Orang-orang Yang Berkelimpahan Dia Memiliki Kelimpahan Dia Kecukupan Dalam materi Dan Kedamaian Ketenangan Dan Dia Juga Mengutamakan Tuhan Di dalam Kehidupannya Sehingga Dia Menjadi Orang Yang Sukses Dunia Dan Akhirat Itu Itu Adalah Tiga Teologi Yang Ada Dan Sang Ratu Adil Ini Berpegang Teguh Pada Teologi Kerajaan Allah Karena Ratu Adil Percaya Dan Yakin Bahwasannya Tuhan Akan Memberkati Ratu Adil Lebih Lagi Dan Ratu Adil Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Supaya Memuliakan Nama Tuhan Dan Semuanya Itu Semata-mata Dipersembahkan Untuk Tuhan Semata Dan Ada Satu Pertanyaan Dari saya Buat Kamu Semua Antara Ketiga Teologi Ini Tadi Teologi Kemiskinan Teologi Kemakmuran Dan Teologi Kerajaan Allah Teologi Manakah Yang Mau Kalian Gunakan Di Dalam Hidup Kalian Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Supaya Kamu Tak Ketinggalan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Tadi